Di tengah situasi yang chaos pada malam itu, Gus melihat kembali sosok bertanduk tadi. Sosok itu menatap Gus Hussein dengan penuh kebencian. Gus yang melihat itu, ia segera mencari tahu siapa yang mengirim sosok tersebut. Saya ingin berkomunikasi denganmu lebih lanjut, kata Gus kepada sosok itu. Sosok bertanduk itu menggelengkan kepalanya, seolah enggan menuruti keinginan Gus. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan lebih tersiksa melebihi tadi, ancam Gus. Karena takut sosok tersebut akhirnya menuruti perkataan Gus. Sosok tersebut perlahan masuk ke dalam tubuh Lutfan sebagai mediator yang mengizinkan sosok tersebut masuk. Lutfan yang dirasuki, ia mulai menggeram dan menatap dengan tatapan tajam. Suara Lutfan pun berubah menjadi sangat serak, kemudian ia berkata dengan marah. Kau gagalkan apa yang telah tuanku perintahkan sejak lama, kata Lutfan yang kerasukan. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Gus Husen. Lalu dengan terpaksa, sosok tersebut pun menjawab. Dia adalah... Teguh! Teguh! Anak pertama dari Rathih! Mendengar jawaban itu, membuat Bapak dan Adam benar-benar sangat terkejut dan tidak menyangka. Apa? Teguh! Tanya Bapak. Teguh kan temenya Rizki, Pak. Tanya Adam dengan sangat ketidaksangkaannya. Demi Allah, selama ini Bapak tidak pernah tahu kalau Teguh itu anaknya Purate. Karena selama Bapak ke rumah Purate pun, dia selalu pergi dengan Andri. Bahkan Purate juga tidak pernah cerita siapa saja anaknya, kata Bapak. Ya Allah, Pak. Teguh kan yang pergi sama Rizki ke kota, kata Adam. Kemudian sosok itu berkata lagi. Teguh hanyalah sosok budak. Karena dalang sesungguhnya adalah... Rathih! Kata Lutfan yang sedang dirasuki. Untuk mengingatkannya, sosok Teguh ini... Awal kepergian Rizki ke kota itu... Rizki pergi bareng sama Teguh. Sampai akhirnya Rizki hilang begitu saja tanpa kabar. Kita lanjut. Pada malam itu, Bapak benar-benar tidak menyakitkan dengan apa yang menjadi pertanyaan selama ini terjawab. Rathih dan Teguh. Anaknya ingin melihat keluarga Atma Jamati menderita, kata sosok itu lagi. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Lutfan dengan beberapa kalimat terakhir. Aku akan mencari Tuhan baru. Karena kalian telah menjadikan aku sebagai pengkhianat kepada Tuhan lamaku. Ucap sosok itu. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Lutfan. Dan semua orang di sana melihat sosok bertanduk itu berlari ke dalam kegelapan sembari tertawa dan pada akhirnya... ...menghilang. Bapak sangat dipenuhi dengan kemurkaan pada Rathih dan anaknya. Bapak pun langsung bergegas pergi ke rumah Rathih. Bapak menyalakan motornya tanpa peduli hujan sangat deras. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lutfan dan Raden pun tetap di rumah menjaga bambang. Bapak terus mengendarai motornya dengan penuh amarah di bawah derasnya hujan. Sesampainya di rumah Rathih, Bapak langsung menggedor pintu Rathih. Bacingan! Keluar sekarang juga! Metu! Teriak Bapak sembari menggedor pintu Rathih. Rathih yang tidak juga keluar membuat Bapak dengan emosi mendobrak pintu rumahnya. Ketika Bapak membuka pintu rumah Rathih, suasana di dalam terasa sangat berbeda. Tiba-tiba Bapak merasakan ketenangan yang merasuki begitu saja dan membuat Bapak meredam emosinya. Gus Hussein dan Adam yang kehilangan jejak Bapak, mereka kebingungan karena tidak tahu rumah Bu Rathih. Sementara itu perlahan Bapak mulai berjalan memasuki setiap ruangan rumah Bu Rathih. Dengan diiringi sebuah lagu klasik dari peringan hitam. Hingga akhirnya Bapak melihat Rathih sedang duduk santai di atas kasur dengan menggunakan kebaya merah. Perlahan Rathih mulai melirik ke arah Bapak sembari tersenyum. Bapak tidak bisa berkutik sedikitpun. Seolah-olah Bapak lupa tujuan Bapak datang. Kesirep! Rathih tersenyum kepada Bapak lalu berkata. Istrimu Asih yang mulai duluan, Pak. Ucap Rathih sembari tersenyum. Mendengar itu, Bapak tampak bingung. Apa maksudmu? Tanya Bapak. Rathih yang tampak tenang dan merasa tidak berdosa sedikitpun ia menjelaskan. Kamu kan tahu, dari dulu Asih tidak pernah suka dengan keidiranku di sekolah itu. Apalagi saat Asih tahu kalau aku jadi selingkuhanmu pada saat itu. Sehingga buat dia semakin benci dengan aku. Lalu? Tanya Bapak. Lalu tanpa pernah aku bilang sedikitpun ke kamu. Aku telah mengandung anakmu dari hasil hubungan terlarang kita. Bapak terkejut mendengar pengakuan Rathih. Dan anakmu itu adalah teguh! Ucap Rathih. Apa? Teguh! Oh, berarti ini sebelum kejadian ini tuh udah selingkuh ya. Bapaknya Bambang ini sama Bu Rathih. Oh, jauh sebelum hari cerita ini tentang ibunya meninggal itu ya. Rathih tersenyum dan mengiakkan hal tersebut. Lalu tanpa kamu ketahui juga, istrimu Asih dia telah melakukan kesalahan besar. Kata Rathih lagi. Kesalahan apa? Tanya Bapak. Dia telah bersekutu dengan setan untuk membuat aku dan juga teguh hidup menderita. Jawab Rathih. Apa? Nggak mungkin Asih melakukan hal tersebut. Ucap Bapak. Dan sekarang adalah waktunya aku untuk membalaskan penderitaanku selama ini bersama teguh. Kau tidak akan bisa, Rathih. Awalnya memang aku tidak bisa, Kuntur. Karena kau telah didik anak-anakmu dengan penuh iman. Tapi sekarang, ketika ketidaktaatan sudah kalian lakukan, maka disitulah celah setan masuk melalui celah-celah dosa. Ucap Rathih sembari tersenyum puas. Aku tidak menyangka kau seperti ini, Rathih. Kata Bapak. Rathih menertawakan Bapak dengan begitu puas. Karena keluarga atmaja sudah menderita. Tiba-tiba sosok berjubah hitam yang memakai topeng datang mengambil Rathih. Sosok itu kemudian membuka topengnya. Ya, dia adalah teguh. Bapak tampak sedih ketika melihat teguh hingga Bapak meneteskan air mata. Teguh tersenyum kepada Bapak kandungnya dan berkata, Kita bisa menjadi keluarga lagi, Pak. Bapak ucap teguh sembari tersenyum. Namun, kata-kata yang Bapak keluarkan saat itu, Bukanlah jawaban yang teguh inginkan. Bapak berkata, Dimana riskiku? Mendengar jawaban Bapaknya, Seketika raut wajah teguh berubah menjadi datar dan tidak senang. Begitu juga dengan Rathih. Rathih terlihat tidak senang dengan jawaban Bapak. Kemudian Rathih berkata, Inilah yang membuat kita bersekutu dengan setan. Karena segala hal yang kau lakukan itu telah membuat kami murka. Ucap Rathih. Tiba-tiba Rathih mengeluarkan sebuah boneka santet dari balik kain yang ia gunakan. Dimana di boneka tersebut telah ditujukan untuk melukai Bapak. Tadinya selama ini aku tahan untuk tidak melukai dirimu, Guntur. Tapi malam ini, kau telah lukai hati anakmu. Ucap Rathih. Rathih langsung memegang kaki boneka tersebut dan mematakannya. Kaki Bapak yang Rathih tujus ketika patah. Bapak terjatuh ke lantai sembari berteriak kesakitan. Rathih dan teguh tidak tertawa sedikitpun. Karena begitu marah dengan Bapak, Rathih berkata kembali, Ini kesempatan terakhir, Muguntur. Kalau kau bersedia untuk mengikuti kemauanku dan teguh, Maka kau akan selamat dan hidup bahagia bersama kita. Bujuk Rathih. Bapak tak menjawab sedikitpun. Kemudian Rathih mematahkan tangan kiri Bapak. Tangan inilah yang telah menodai diriku, Guntur. Bapak yang sudah sangat goyah, penuh dengan keburukan, Serta tidak bertobat. Ia pun menerima apa yang mereka inginkan. Baiklah, aku terima apa yang kalian inginkan. Ucap Bapak. Rathih dan teguh tersenyum. Kemudian Rathih menyuruh teguh untuk mengambil sekeranjang bunga Kamboja. Lalu bunga Kamboja tersebut Rathih taburkan di atas kasurnya. Teguh bersama Rathih menggotong Bapak ke atas kasur. Setelahnya teguh pun keluar meninggalkan Bapak dan Rathih berdua. Bapak yang hanya berdua bersama Rathih. Perlahan Rathih mulai membuka kebaya merah yang ia gunakan. Rathih juga membuka pakaian Bapak yang basah terkena hujan. Dengan diiringi musik klasik yang masih menyala di piringan hitam gramophone, mereka berdua melakukan perbuatan terlarang kembali. Sementara itu di sisi lain, Kususain dan Adam akhirnya menemukan rumah Bu Rathih setelah bertanya ke seorang warga. Rumah Bu Rathih yang jauh dari pemukiman membuat mereka kesulitan mencari. Walaupun dulu Bapak pernah bercerita tentang rumah Bu Rathih, tetapi untuk nyatanya Adam masih bingung. Kususain dan Adam melihat pintu rumah Bu Rathih terbuka. Adam tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke dalam. Adam? Sahut Kususain yang panik melihat Adam masuk. Adam menyusuri rumah Bu Rathih dan mencari Bapaknya. Kusususain berusaha menenangkan Adam. Lalu di tengah-tengah pencarian, tiba-tiba Adam melihat Andri sedang berdiri menghadap ke sebuah pintu berwarna merah. Adam yang melihat Andri. Ia langsung menarik Andri dan menanyakan Bapaknya. Dimana Bapak saya? Tanya Adam. Andri tampak ketakutan, sembari menggelengkan kepalanya. Kusususain terus berusaha menenangkan Adam pada saat itu. Adam, tenang. Kalau kamu mau ini semua selesai, lakukan dengan tenang, ucap Kusususain. Andri yang tampak ketakutan, tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi sedih. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata Andri. Kenapa waktu itu? Kamu lempari rumah saya. Dengan bunga Kamboja. Tanya Adam. Aku disuruh ibu dan kakak melakukan itu. Jawab Andri. Lalu dimana Bapak saya? Andri menggelengkan kepalanya lagi. Beberapa waktu kemudian Teguh pun datang menghampiri Adam dan Kusususain yang sedang mendesak Andri. Andri segera mendekati Teguh dan berlindung kepada Teguh. Teguh tersenyum kepada Adam. Adam, Adam. Seharusnya kita bisa jadi keluarga yang bahagia, kata Teguh. Apa maksudmu? Tanya Adam. Tapi berhubung ibumu tidak suka dengan hal itu. Jadi sekarang ibumu tersiksa di alam kubur. Kata Teguh sembari tertawa. Apa maksudmu Teguh? Teguh terus tertawa. Dimana Rizky? Jawab. Teguh tidak menjawab pertanyaan Adam. Semenjak Rizky pergi sama elu ke kota, dia gak pernah kembali ke rumah. Kemana Rizky? Kamu udah apain dia? Tanya Adam dengan sangat marah. Untuk Rizky aku tidak tahu dimana. Karena semenjak beberapa waktu kami di kota, dia pun tahu siapa dan apa maksudku. Lalu setelahnya dia menghilang begitu saja. Jawab Teguh. Adam tidak percaya apa yang Teguh katakan. Gak usah banyak bohong kamu. Masat! Teriak Adam sebari menonjok wajah Teguh. Teguh terjatuh. Lalu hidungnya mengeluarkan darah. Mendengar ada keributan, Ratih dan Bapak langsung berhenti melakukan hal itu di kamar. Ratih memakai kembali bajunya. Dan pergi melihat hal tersebut. Teguh tertawa. Walaupun hidungnya sudah mengeluarkan darah. Gus Hussein berusaha menenangkan Adam lagi dan lagi. Hadang! Kalau kamu tidak tenang dan terus seperti ini, masalah ini tidak akan pernah selesai. Kata Gus Hussein. Ratih datang melihat itu dan menemui Adam serta Gus Hussein. Namun alangkah terkejutnya. Gus Hussein ketika melihat Ratih, yang memiliki sebagian wajahnya hancur. Ditambah kulit tangannya yang mengeluarkan nanah. Pada saat itu Gus langsung berpikir. Sepertinya ilmu hitam yang Ratih kirim kepada Bambang berbalik menghancurkan dirinya. Kalian datang kemari untuk apa? Untuk Bapakmu! Tanya Ratih. Dimana Bapak? Tanya Adam. Bapakmu tidak bisa kembali lagi Adam karena dia memilih untuk tetap di sini bersamaku. Lepasin Bapak! Ratih tertawa melihat keinginan Adam. Lalu Ratih pun mengeluarkan sekuncu bunga Kamboja. Kemudian ia memakannya. Sambil memakan itu, Ratih seperti membacakan mantra. Gus Hussein yang sadar akan hal itu. Ia langsung membentengi dirinya dan diri Adam dengan ayat-ayat Allah. Rumah Ratih yang semula diam seketika rumahnya bergetar. Barang-barang yang menggantung satu persatu jatuh ke lantai. Astagfirullah. Ada apa ini Gus? Gus. Tanya Adam yang begitu panik. Bapak yang di dalam kamar juga merasa rumah itu berguncang. Dengan sadar, Bapak berusaha kembali memakai celananya. Kemudian ia merangkak keluar dari kamar itu. Ratih sepertinya meminta para jin dan setan untuk membuat Adam serta Gus Hussein terkepung. Gus Hussein yang berada di tempat itu, ia terlihat tetap tenang menghadapinya. Dari pandang mata Gus Hussein, ia melihat banyaknya sosok jin dan setan mulai berdatangan satu persatu. Beberapa sosok tersebut terlihat sama satu sama lain. Tubuhnya besar dan hitam, memiliki taring tajam, serta jari kukuhnya begitu panjang. Sosok itulah yang Gus lihat banyak. Selain itu, Gus Hussein juga melihat sekumpulan pocong datang mengepungi area luar. Sepertinya Ratih adalah penganut ilmu hitam yang memiliki banyak budak setan, kata Gus Hussein. Adam juga melihat para sosok tersebut. Ratih berkata kepada Gus dan Adam, Mereka akan menjemputmu Adam, kata Ratih. Tidak akan ada yang mampu menjemput Adam karena Allah sudah melindunginya, kata Gus Hussein. Cuih, manusia sok suci. Sementara itu bapak merangkak karena kaki dan tangannya yang patah. dia merangkak ke arah pintu belakang. Bapak terus merangkak keluar menjauhi rumah tersebut. Sampai akhirnya bapak bertemu beberapa warga sedang lewat. Sementara itu, Gus Hussein berkata kepada Ratih, Allah akan hancurkan segala hal yang mungkar seperti dirimu, para budak setan. Kemudian Gus membacakan ayat-ayat kembali. Saat itu Ratih mulai merasa panas. Kulit tangannya yang bernanah kini semakin banyak. Sementara itu di sisi lain, warga terkejut melihat kondisi bapak. Astagfirullah, kenapa ini pak? Tanya warga. Tolong saya pak. Menghuni rumah ini menganut ilmu hitam. Jawab bapak. Kemudian pada malam itu juga warga pun melihat para sosok yang mengepung rumah Ratih. Warga sangat terkejut melihat itu. Kemudian warga membawa bapak pergi. Tolong hancurkan apa yang mereka lakukan. Bapak meminta tolong kepada para warga itu. Sementara itu, tubuh teguh juga merasakan panas. Kakinya juga seolah menempel ke lantai dan tidak bisa bergerak. Bu, apa yang terjadi bu? Ucap Andri. Ratih yang sedang kesakitan, ia terus berusaha melawan. Ratih mencoba mendekati Gus dengan tenaganya. Tetapi Ratih malah terpental ke belakang. Aaaaaa, teriak Ratih. Para sosok yang semula mengepung, satu persatu mulai hangus menjadi asap. Gus Hussein terus meminta pertolongan Allah. Hingga beberapa waktu kemudian, para warga yang tadi pun datang mengajak warga-warga yang lain mendatangi rumah Ratih. Dengan penuh amarah, warga datang sembari membawa masing-masing obor di tangannya. Para warga masuk ke dalam rumah Ratih dan mulai membongkar segala isi rumah Ratih. Alangkah terkejutnya warga ketika masuk ke dalam sebuah ruangan khusus yang ternyata adalah tempat praktek ilmu hitam Ratih. Warga langsung membakar dan menghancurkan segala hal di dalam ruangan tersebut. Ratih yang merasa rumahnya didatangi warga, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semakin lemah. Ini adalah waktunya kalian mengakhiri segala hal yang kau sesati, kata Gus Hussein. Ratih tampak penuh amarah. Lalu warga datang mengambil Gus Hussein dan Adam. untuk membawa keduanya keluar dari rumah Ratih. Ratih berteriak kepada para warga tersebut. Bacingan! Teriak Ratih kepada para warga. Teguh terus berteriak karena kakinya tidak mampu bergerak. Ibu, kita harus apa? Tanya Teguh. Tanpa mereka sadari, Andri berlari kabur dari rumah itu. Warga yang penuh amarah, mereka langsung membakar rumah Ratih pada malam itu juga. Rumah Ratih perlahan mulai dilalap oleh api. Ratih dan Teguh yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka berdua akhirnya mati terbakar di dalam rumahnya sendiri. Kulit tubuh Ratih yang tadinya bernanah, kini hangus terbakar. Dan kejadian pada malam itu adalah akhir dari segala kejadian yang mengerikan selama ini. Beberapa hari setelahnya, Bambang meninggal dunia karena daya tahan tubuhnya yang semakin melemah, membuat dirinya tidak mampu bertahan hidup. Bambang meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2007, saat dirinya sedang berada di rumah sakit menjalani perawatan medis. Tanggal 22 malam, Sheikh sedang di perjalanan menuju rumah Bambang bersama seseorang. Namun ketika Sheikh sampai pada tanggal 23 bersama seorang tersebut, Bambang meninggal dunia. Seseorang yang Sheikh bawa itu sebelumnya berharap ingin bertemu Bambang lagi dalam keadaan semula. Tapi takdir berkata lain, seseorang itu, dia hanya bisa pasrah dan menangis sehingga Bambang dimakamkan. Ya, seseorang yang Sheikh bawa itu adalah Rizky Atmaja, anak kedua dari Bapak Gundur yang telah lama menghilang tanpa kabar sedikitpun. Sehingga cerita selesai pemakaman Bambang, Sheikh mendampingi Rizky untuk menjelaskan semuanya kepada Bapak dan Adam. Untuk pertama kalinya lagi Bapak melihat Rizky setelah sekian lama tidak melihatnya. Bapak langsung menangis memeluk anaknya yang Alhamdulillah ternyata baik-baik saja. Karena selama ini Bapak mengira Rizky kenapa-kenapa. Rizky meminta maaf kepada Bapaknya dan juga Adam. Lalu Rizky pun menjelaskan semuanya. Jadi, saat itu awalnya kepergian aku ke kota adalah hal yang paling aku nantikan. Apalagi aku diterima kerja di salah satu tempat yang aku inginkan dari dulu. Rizky mengelah nafas dan melanjutkan bicaranya. Tetapi semua penantian itu seketika berubah menjadi mimpi buruk ketika aku tahu siapa sebenarnya orang yang pergi bersama aku saat itu. Dia adalah teguh. Anak buratih yang ternyata anak Bapak juga kata Rizky. Mendengar itu Adam sangat terkejut. Anak Bapak? Iya, Adam. Dia anak Bapak. Bapak telah melakukan kesalahan dengan Rizky pada saat dulu bahkan sekarang. Jawab Bapak dengan penuh penyesalan. Rizky melanjutkan pembicaraannya. Dia ternyata menyimpan banyak sekali kebencian dan dendam terhadap aku dan juga keluarga ku. Sampai aku lihat sendiri dia melakukan ilmu hitam untuk mencelakakan aku. Aku yang sudah tahu langsung pergi meninggalkan Teguh. Tapi ternyata itu semua tidak berakhir. Teguh terus mengirimi aku dengan berbagai teror gaib yang mengancam. Aku pun dipecat dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Orang-orang di sekitarku juga seperti penuh kebencian. Lambat laun aku juga diusir karena tidak mampu membayar uang sewa di tempat tinggal baru. Sampai pada akhirnya karena kehendak Allah aku bertemu Sheikh di salah satu tempat di kota. Pada saat itu Sheikh melihat luka yang ada di tubuhku tidak biasa. Lalu aku bercerita semuanya pada Sheikh tentang hal itu. Masya Allah tabarakallah Sheikh pun membantu aku menghadapi ilmu hitam itu. Lalu Sheikh mengajak aku untuk menjadi santrinya di pondok karena pada saat itu aku juga sudah tidak tahu harus kemana. Sembari pengobatan aku terus belajar banyak hal di pondok bersama Sheikh dan yang lain. Sampai ketika aku sembuh aku mengetahui ternyata teror ilmu hitam itu datang menimpak keluarga ku juga. Sheikh yang mengetahui itu pun beliau segera membantu keluarga ku dengan meminta bantuan para ustad untuk datang dan membantu bangbang. Beliau-beliau itu adalah ustad Lufan dan ustad Raden. Sampai hari ini akhirnya semua teror itu telah berakhir. Aku sangat berterima kasih. Itulah yang Rizky jelaskan dengan mata yang berkaca-kaca mengingat betapa baiknya Allah mengirimkan orang-orang seperti beliau semua untuk membantu Rizky dan keluarganya. Karena setelah semua kejadian itu segalanya menjadi lebih baik lagi. masing-masing dari mereka juga terus berusaha memperbaiki diri dan semakin memperkuat hubungannya dengan Allah. Gus Hussein kembali membuat karyanya namun untuk kejadian keluarga Bambang Atmaja Gus Hussein hanya menyimpan ceritanya untuk dirinya sendiri. Beliau merasa akan memberikan ceritanya suatu saat nanti hingga akhirnya bertahun-tahun telah berlalu Gus Hussein yang semakin sepuh beliau merasa sudah cukup untuk berkarya. Dan di bulan April tahun 2002 di pertengahan bulan Ramadan saat itu penulis sedang menjalankan buka bersama dengan Gustafa teman penulis. Kami buka bersama dengan teman-teman kami yang lain di rumah Gustafa Gustafa yang merupakan anak dari Gus Hussein dia pun menceritakan tentang kejadian ini setelah beberapa waktu yang lalu sang ayah telah ceritakan. Kami yang penasaran pun meminta izin dengan hormat untuk Gus Hussein ceritakan kembali kisah keluarga Bambang Atmaja. Dengan kebaikan hati beliau Gus Hussein mau menceritakan semua kisah Bambang Atmaja. Bahkan beliau juga mengajak kami ke ruang kerjanya untuk mendengarkan rekaman asli suara Bambang Atmaja. Mendengar dan melihat ulang kejadian Bambang Atmaja adalah suatu pengalaman baru untuk saya pribadi. Sampai saya pun meminta izin kepada Gus untuk menceritakan kembali kisah pengusiran setan Bambang Atmaja di sosial media. Karena Gus merasa untuk apa ya simpan cerita ini sendirian? Beliau akhirnya mengizinkan saya untuk kembali menulis cerita tentang Bambang Atmaja yang jelas dengan versi tulisan penulis yang masih sangat jauh dari kata bagus dan rapi. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ketidakpahaman alurnya. Semoga teman-teman bisa mengambil kebaikan dari apa yang telah disampaikan. Mas Andi Putrana mengucapkan terima kasih penulisnya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Dan Tony FS juga terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga Mas Sandi Putrana. Sebelum saya tutup Sumaila Ruhi Bambang Atmaja dan ibunya Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Demikianlah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini Alhamdulillah